Jadi inilah kekuatan manusia abadi. Ningki perlahan mendarat di tanah dan menutup matanya untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Yang pertama adalah perubahan meridiannya. Misalnya, jika meridian di masa lalu seperti selokan, maka meridian sekarang seperti sungai. Bukan sekedar perubahan kuantitatif, tapi perubahan kualitatif. Selain itu, ada ki abadi dan ki iblis. Tubuh Ningki sudah berbeda dari orang biasa. Jumlah ki abadi dan ki iblis di tubuhnya sangat besar, jauh melebihi jumlah yang berada pada level yang sama. Bahkan manusia abadi biasa pun tidak bisa membandingkannya. Sekarang, ki abadi dan ki iblis telah meningkat seratus kali lipat. Dewa biasa tidak bisa dibandingkan dengan Ningki sama sekali. Beberapa bulan kemudian, Ningki secara bertahap menjadi akrab dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Dia menyadari bahwa satu-satunya perbedaan antara pencipta sembilan kesengsaraan dan manusia abadi adalah meridian abadi. Ningki awalnya memiliki seratus delapan meridian di tubuhnya, tapi sekarang dia hanya memiliki sembilan meridian abadi di tubuhnya. Hanya satu yang digunakan, dan delapan lainnya belum dibuka. Meridian abadi yang satu ini berisi semua ki abadi dan iblisnya, tetapi masih tampak sangat kosong. Bukanlah tugas yang mudah untuk mengisinya. Dalam hal kemampuan ilahi, sepertinya tidak ada perubahan, dan tidak ada kemampuan ilahi baru. Tapi meridian abadi ini, di alam abadi manusia abadi, hanya ada sembilan meridian yang tersisa. Apakah tidak akan ada lagi di masa depan? Mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Memikirkannya seperti ini, itu mungkin saja terjadi. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Meskipun hanya tersisa sembilan meridian abadi, kualitasnya jauh lebih baik daripada meridian di masa lalu. Itu seperti produk dari dua dunia berbeda. Jika dia mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan, dan bahkan meridian abadi pun hilang, mungkin saja meridian abadi akan menjadi tubuh, dan tubuh akan menjadi meridian abadi. Sekarang, bahkan jika aku tidak menggunakan sembilan gerbang tersembunyi dalam, aku masih bisa membunuh dewa bumi awal dengan satu pukulan, kan? Jika saya menggunakan sembilan gerbang tersembunyi dalam, dapatkah saya mencapai alam abadi bumi akhir atau bahkan alam abadi bumi kesempurnaan besar? Seharusnya hampir sama, Ningki mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Dia belum pernah mengujinya sebelumnya, jadi dia tidak berani mengatakan level apa yang telah dicapai kekuatan tempurnya saat ini. Belum menerobos, dia seharusnya sebanding dengan Earth Immortal tingkat menengah jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Selain terobosan ini, Ningki memperhitungkan bahwa Earth Immortal tahap akhir pun tidak akan bisa menandinginya. Dia berpikir bahwa dia akan mampu bertarung melawan dewa bumi puncak. Giliranmu. Eh, mengapa ada seseorang yang hilang? Mungkin dimakan oleh salah satu dari mereka. Orang itu dibawa ke sini oleh murid dari enam sekte persatuan. Dia mengatakan bahwa dia adalah pengkhianat dari enam sekte persatuan. Itu hanya sampah. Jangan ambil pusing. Dua eksistensi dengan aura tahap manusia abadi tiba di depan penjara dan membuka pintu. Mereka melambaikan tangan ke arah Zautong, Jiuyu dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka sedang mengusir mereka keluar dari penjara. Ketika mereka menyadari bahwa Ningki telah menghilang, mereka terkejut. Namun tak lama kemudian, mereka tidak mengindahkannya. Ketika Ningki dikirim ke sini, dia tidak memiliki aura manusia abadi. Jelas, dia terluka parah dan tingkat kultifasinya menurun. Jika bukan karena enam sekte persatuan, mereka mungkin tidak akan menerima keberadaan seperti itu. Biasanya, mereka hanya memberinya makan binatang iblis. Giliran kita secepat ini. Terakhir kali, kita hanya. Salah satu manusia abadi di samping Jiuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika kami memintamu pergi, pergi saja. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Ada peluang besar di sini hari ini, jadi mari kita tampil ekstra. Keduanya mencaci maki. Ayo pergi. Zautong berdiri dan keluar dari penjara. Dia menatap manusia abadi. Jika dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi, dia mungkin akan terbunuh bahkan sebelum dia sempat naik ke panggung. Beberapa hari kemudian, Zautong, Jiuyu dan yang lainnya kembali ke penjara dengan luka di sekujur tubuh mereka. Totalnya ada sembilan, tetapi hanya empat yang kembali. Kita tidak bisa hidup seperti ini lagi. He he, kali ini, kita, para gladiator manusia abadi awal, benar-benar bertarung dengan monster abadi tahap manusia abadi. Jika bukan karena otak binatang abadi itu, tidak ada dari kita yang akan kembali hari ini. Berapa banyak orang yang meninggal kali ini? Mungkin 3-500, bukan. Saya ingin tahu apakah akan ada waktu berikutnya. Kami tidak akan seberuntung ini lain kali. Jiuyu mencibir. Mau bagaimana lagi? Aliansi Sembilan Sekte harus berusaha keras untuk menyenangkan klan Wen dari alam abadi surgawi kuno. Kamu tahu latar belakang peristiwa besar itu. Saya pernah tinggal di alam abadi surgawi kuno sebelumnya, jadi saya mengenali tanda klan Wen. Saya mendengar bahwa klan Wen memupuk kebenaran dan memiliki patriark abadi emas di klan mereka. Mendesah. Zhao Tong menghela nafas panjang. Awalnya ada lebih dari 30 manusia abadi di penjara ini, tetapi dalam waktu kurang dari 10 tahun, hanya tersisa 4 dari mereka. Zhao Tong memandang penjara itu dengan emosional. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia berdiri terpaku di tanah. Kamu, kamu. Jiuyu dan dua lainnya menyadari bahwa Ningki muncul di penjara secara diam-diam. Wajah mereka sedikit pucat, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa klan Wen dari alam abadi surgawi memiliki seorang patriark abadi emas? Ningki memandang salah satu dari mereka dengan tenang dan bertanya. Auranya tampak berbeda. Beberapa dari mereka memandang Ningki dengan sedikit kesungguhan di mata mereka. Itu benar, klan Wen memang memiliki patriark abadi emas. Feng Ming merasa merinding ketika Ningki menatapnya seperti itu, dan dia tergagap sambil mengangguk. Aliansi Sembilan Sekte ingin menyenangkan klan Wen karena mereka memiliki patriark abadi emas. Tampaknya aliansi Sembilan Sekte tidak sekuat itu, jadi seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Ningki berpikir dalam hati. Tiga tahap keabadian manusia, keabadian bumi, dan keabadian surga adalah yang paling umum di antara makhluk abadi. Perbedaannya akan sangat besar jika ditingkatkan lebih jauh. Dikatakan bahwa di atas surga abadi adalah dewa emas. Pada tahap ini, tulang-tulang dalam tubuh seseorang akan menjadi tulang abadi, meridian abadi, dan tulang abadi. Itulah perbedaan antara makhluk abadi dan makhluk fana. Itu benar-benar tabir asap. Dia bersembunyi di penjara ini selama ini. Jiu Yu dan yang lainnya menenangkan diri dan memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Mereka masih sedikit kesal. Ningki lolos dari pertarungan, tapi lima di antaranya tewas. Saudara Zhao, bisakah kamu memberitahuku tentang Aliansi Sembilan Sekte? Ningki memandang Zhao Tong dan bertanya sambil tersenyum. Ah, oh, tentu. Zhao Tong tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Seperti namanya, Aliansi Sembilan Sekte adalah aliansi yang dibentuk oleh Sembilan Sekte. Karena keberadaan para leluhur surga abadi, mereka dianggap sebagai sekte kelas satu di bintang-bintang terdekat, menguasai puluhan ribu sekte. Namun, di seluruh pengadilan surgawi kuno, kekuatan seperti Aliansi Sembilan Sekte hanya bisa dianggap tidak penting. 2242. Pengadilan Surgawi Kuno Mata Ningki berkedip. Dia bertanya-tanya apakah nama itu ada hubungannya dengan Dewa Kuno. Bukankah pengadilan surgawi adalah kekuatan terkuat dari Dewa Kuno? Apakah kamu tahu tentang Dewa Kuno? Ningki tiba-tiba bertanya. Zhao Tong tertegun sejenak. Ekspresi tiga orang lainnya sedikit berubah dan mereka memandang Ningki dengan aneh. Kamu seharusnya tidak berasal dari pengadilan surgawi kuno. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang Dewa Kuno? Ada rumor yang mengatakan bahwa dahulu kala, ada seorang kaisar abadi di istana surgawi kuno bernama Penguasa Giyok. Yang abadi di bawahnya menyebut diri mereka sebagai yang abadi dan berbeda dari yang abadi. Tindakan mereka tidak masuk akal dan kejam, sama seperti ras iblis. Memang benar, ketika ras iblis menyerbu dunia surgawi, kaisar langit memimpin semua Dewa Kuno untuk bergabung dengan ras iblis dan hampir menaklukkan seluruh dunia surgawi. Kemudian, beberapa klan abadi tidak tahan dan keluar untuk menekan semua Dewa dan Iblis Kuno. Bahkan benua ras iblis pun hancur. Kata Jiuyu. Bergabunglah dengan ras iblis. Mata Ningki bersinar karena ejekan. Dia telah melihat adegan perang dengan matanya sendiri, serta mural yang merekam perang tersebut. Dia percaya bahwa Dewa Kuno dijebak oleh bangsanya sendiri. Bahkan sejarah aslinya diubah menjadi pengkhianat dunia surgawi yang bergabung dengan ras iblis. Benar, tempat ini disebut pengadilan surgawi, namun akhirnya diubah menjadi pengadilan surgawi kuno. Zhao Tong mengangguk. Seseorang datang. Kita baru saja bertengkar. Jangan bilang mereka meminta kita pergi lagi. Kita lihat saja. Ekspresi Zhao Tong dan tiga lainnya tiba-tiba berubah, dan mereka melihat keluar penjara. Langkah kaki itu semakin dekat dan akhirnya berhenti di depan pintu masuk penjara. Itu adalah dua manusia abadi tingkat menengah dari sebelumnya. Mereka membuka pintu dan berkata, karakter utama itu berencana merekrut beberapa budak dari kalian dan membawa mereka kembali ke alam abadi surgawi. Kalian bisa naik dan bertarung lagi. Jangan bilang aku tidak menjagamu. Jika beruntung, Anda akan bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Hah. Tatapan mereka tiba-tiba tertuju pada Ningki, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Anak ini jelas-jelas telah menghilang dari penjara, jadi bagaimana dia bisa muncul lagi? Lagi. Tuan, kami baru saja sampai di sini dan bahkan belum pulih dari luka-luka kami. Apakah Anda tidak mengirim kami ke kematian? Kata Sembilan Bulu dengan marah. Keempatnya sedikit banyak terluka. Meskipun luka mereka tidak terlalu serius, kekuatan bertarung mereka telah menurun setidaknya sepersepuluh. Zhao Tong, yang paling sedikit terluka, hanya memiliki 60-70 persen dari kekuatan pertempuran puncaknya. Feng Ming memperkirakan bahwa dia hanya memiliki 30-40 persen dari kekuatan pertempuran puncaknya. Jika mereka bertarung lagi dalam keadaan ini, kemungkinan besar mereka akan musnah seluruhnya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Keluarlah jika kamu tidak ingin mati. Keduanya langsung marah. Mereka tidak lagi peduli dengan kemunculan Ningki yang tiba-tiba. Mereka menatap Jiuyu dengan dingin, mata mereka menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi. Ayo, ayo pergi. Zhao Tong menghela nafas dalam hati dan menjadi orang pertama yang berjalan menuju pintu. Ketika Jiuyu dan dua lainnya melihat ini, mereka mengertakkan gigi dan menatap keduanya sebelum meninggalkan penjara dengan enggan. Hei, kenapa kamu masih duduk di sana? Biarpun kamu akan mati, lebih baik kamu mati di lapangan. Keduanya memandang Ningki. Ningki tersenyum dan keluar dari penjara. Jejak rasa jijik melintas di mata mereka. Mengabaikan Ningki, mereka membawa mereka berlima ke arena. Sepanjang jalan, Ningki memperhatikan bahwa selain mereka berlima, ada banyak manusia abadi tahap awal yang dibawa ke arena. Ada juga manusia abadi tahap menengah dan akhir, dan beberapa manusia abadi yang sempurna. Namun, tidak ada satupun Earth Immortal. Dia mendengar dari Zhao Tong dan yang lainnya bahwa mereka telah mencapai tahap keabadian bumi. Pada dasarnya, mereka bisa meninggalkan arena aliansi sembilan sekte. Bahkan mereka yang telah melakukan kejahatan paling keji pun akan dimanfaatkan untuk tujuan lain dan tidak akan tinggal di sini. Koloseum itu sangat besar, tetapi hanya ada beberapa makhluk abadi yang duduk di kursi penonton. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah kursi VIP, tempat dua dewa surgawi, seorang pria dan seorang wanita, duduk. Di samping mereka ada sembilan dewa surgawi lainnya, yang kadang-kadang berbicara dengan pria dan wanita, tampaknya menyukai mereka. Mereka sepertinya menyukai mereka. Tuan Muda Wen, Nona Wen, meskipun aliansi sembilan sekte kita tidak ada apa-apanya di alam surgawi istana surgawi kuno, arena ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para gladiator di sini sangat kuat, jadi Anda tidak akan dirugikan jika kamu membawa beberapa dari mereka kembali. Seorang lelaki tua dengan sikap abadi tersenyum pada pria dan wanita itu. Delapan orang lainnya tersenyum dan mengangguk, sepertinya setuju dengan perkataan lelaki tua itu. Orang tua ini adalah pemimpin dari aliansi sembilan sekte, leluhur tua abadi surgawi dari enam sekte kombinasi, Sugelingye. Dia dianggap sebagai ahli terkemuka di hutan belantara. Namun, menghadapi para jenius yang sangat terkenal dari klan Wen di wilayah abadi surgawi kuno, Sugelingye tidak berani mengabaikannya. Dia bahkan tidak bersikap seperti seorang senior. Tuan Muda Wen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Nona Wen, sebaliknya, tertawa dingin. Baru saja, para gladiator tahap keabadian manusia itu memiliki ratusan dari mereka untuk menghadapi makhluk abadi tahap keabadian manusia sempurna yang terluka parah dan tidak punya otak. Pada akhirnya, jika bukan karena kalian berdua, aku khawatir mereka akan melakukannya. Semuanya meninggal. Apakah karena gladiator di sini sangat kuat? Ekspresi Sugelingye dan yang lainnya sedikit berubah, menunjukkan sedikit rasa malu. Sugelingye tersenyum canggung dan berkata, Nona Wen, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi kami tidak mengirimkan gladiator terkuat kami di pertandingan sebelumnya. Pertandingan ini akan berbeda. Kami akan mengirimkan gladiator terkuat kami. Kali ini berbeda. Kami akan mengirimkan gladiator terkuat kami ke arena, dan lawan mereka akan menjadi makhluk abadi bumi awal. Makhluk abadi duniawi awal. Tuan Muda Wen dan Nona Wen bertukar pandang dan melihat rasa ingin tahu di mata masing-masing. Tidak buruk, setidaknya kita tidak membuang waktu kita di sini. Nona Wen tersenyum tipis. Kata-katanya tidak membuat Sugelingye dan yang lainnya kehilangan muka, tetapi mereka tidak berani marah. Bagaimanapun, klan Wen jauh lebih kuat daripada aliansi sembilan sekte. Mereka memiliki lebih dari 20 dewa surgawi, belum lagi leluhur tua abadi emas yang telah menempat tulang abadi miliknya. Itu mereka lagi. Setelah Ningki dan yang lainnya dibawa ke arena, Jiuyu melirik ke tribun VIP dan melihat Tuan Muda Wen dan Nona Wen. Saat dia menundukkan kepalanya, jejak kecemburuan dan kebencian terlihat di matanya. Ada yang tidak beres. Bahkan sedikit yang keluar. Wajah Feng Ming menjadi gelap. Kali ini, jumlah gladiator di tahap manusia abadi lebih dari 200. Di antara mereka, ada beberapa gladiator terkenal di tahap puncak manusia abadi yang telah bertahan lama di arena. Para gladiator itu semuanya jenius di sekte mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini. Sekalipun mereka melakukan kesalahan besar, mereka tidak akan berakhir seperti ini. 2243 Ningki melihat sekeliling dan menyadari bahwa setidaknya ada 800 gladiator seperti Jiuyu dan Zhao Tong, jika tidak seribu. Sebanyak delapan hingga sembilan ratus manusia abadi telah memasuki arena pada saat yang bersamaan. Eksistensi macam apa yang mereka rencanakan untuk dikirim untuk melawan mereka. Sebelas Dewa Surga, dua di antara mereka seharusnya disebut sebagai murid Klan Wen. Ningki melihat ke stan VIP. Dia pertama kali melirik ke arah Zuge Lingye dan yang lainnya sebelum melihat ke arah Sir Wen dan Nyonya Wen. Salah satu dari sebelas orang ini bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Ningki. Ya Tuhan. Binatang abadi duniawi. Apakah aliansi sembilan sekte mengirim kita ke kematian? Jiuyu dan yang lainnya mengutuk. Pada suatu saat, seekor kera raksasa setinggi delapan puluh hingga sembilan puluh kaki muncul di lapangan. Kera raksasa ini memiliki bulu emas di sekujur tubuhnya, dan setiap halai rambutnya berdiri tegak. Kelihatannya cukup bertekstur, seolah terbuat dari emas. Matanya terbakar api. Bukan karena tidak ada kemarahan yang nyata, tapi api yang nyata. Kedua api ini sepertinya telah menggantikan pupilnya, menimbulkan perasaan menyeramkan. Binatang bermata emas berapi-api. Seru Zhao Tong dengan wajah pucat. Bahkan beberapa manusia abadi tahap puncak yang awalnya penuh dengan niat bertarung menjadi bingung, dan tanpa sadar mereka melihat ke arah kursi VIP. Hari ini, Tuan Wen dan Nyonya Wen berencana memilih beberapa gladiator dari kalian untuk pergi ke alam surga wikuno. Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini, kalian harus tampil baik hari ini. Suara Zuge Lingye terdengar. Semua orang tersentak, selain beberapa dari mereka yang tampak bersemangat, manusia abadi lainnya tampak mengerikan. Segera setelah Zuge Lingye menyelesaikan kalimatnya, binatang bermata emas berapi-api itu meraung seolah-olah telah menerima perintah. Itu berubah menjadi hembusan angin yang terkondensasi dari api dan menyapu kerumunan. Lusinan manusia abadi tidak dapat bereaksi tepat waktu dan diubah menjadi mayat kering oleh api di tubuhnya. Berlari. Jiuyu, Feng Ming, Zhao Tong, dan rekan lainnya yang berada di sel yang sama dengan Ningki segera melarikan diri ke tepi arena. Mereka tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya akan dibunuh seketika oleh lawannya. Sebelum Zhao Tong pergi, dia tidak lupa mengingatkan Ningki. Ah, Zuge Lingye, aliansi sembilan sektemu akan mati mengenaskan. Jangan bunuh aku, jangan. Ah, sialan, kita harus bertarung bersama. Kalau tidak, semua orang akan mati hari ini. Beberapa orang berteriak kesakitan sementara yang lain meraung marah. Beberapa eksistensi di tahap kesempurnaan besar keabadian manusia tampaknya memiliki sekelompok bawahan yang cukup setia. Di bawah kepemimpinan mereka, kelompok manusia abadi tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka membentuk formasi untuk melawan mata emas berapi-api. Mata emas berapi-api akhirnya melambat dan kembali ke tampilan aslinya. Ia memukul dadanya dan meraung. Dia meninju salah satu kultifator tahap lingkaran besar abadi manusia. Di belakang para penggarap tahap lingkaran besar abadi manusia itu berdiri ratusan penggarap tahap lingkaran besar abadi manusia. Melihat situasinya, itu seperti piramida manusia. Satu demi satu, mereka mentransfer energi abadi mereka ke kultifator tahap lingkaran besar abadi manusia. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Sang keabadian duniawi yang berada pada tahap kesempurnaan agung mengeluarkan setegup darah segar. Dewa duniawi di belakangnya juga terluka, darah merembes dari sudut mulutnya. Adapun mata api binatang emas, ia terpaksa mundur beberapa langkah dari serangan ini. Kalian semua telah melihatnya. Ia tidak terkalahkan. Selama kalian datang dan membantu, binatang bermata emas berapi ini pasti akan mati hari ini. Lelucon yang luar biasa, apakah menurutmu kami akan membantumu? Pada saat itu, kalian bisa mengikuti mereka ke alam abadi surgawi. Kami masih akan menderita di sini. Jangan pernah memikirkannya. Manusia abadi mengejek. Beberapa manusia abadi di tahap kesempurnaan hebat hampir mati marah. Namun, pihak lain benar. Mereka ingin memanfaatkan orang-orang ini untuk membantu diri mereka sendiri. Selama mereka bisa meninggalkan aliansi sembilan sekte, itu akan sangat berharga bahkan jika mereka harus mempertaruhkan segalanya untuk bertarung melawan makhluk abadi tahap awal buah. Bumi abadi seperti binatang bermata emas berapi-api. Karena itu masalahnya, ayo kita lakukan dengan cara ini. Beberapa manusia abadi di tahap kesempurnaan hebat saling memandang dan tiba-tiba berkumpul. Mereka tidak punya niat untuk bergerak. Melihat ini, mata fiery golden ice beast menunjukkan sedikit ketakutan. Meski kecerdasannya tidak tinggi, namun juga tidak rendah. Ia tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Jika kelompok orang ini bergabung dan menggunakan formasi tersebut, kekuatan mereka akan cukup untuk melawannya. Karena itu masalahnya, sebaiknya dia pergi dan menyingkirkan keberadaan yang bisa dengan mudah dibunuhnya terlebih dahulu. Binatang bermata emas berapi-api langsung mengubah targetnya dan menyerang kelompok manusia abadi yang tidak terorganisir atau disiplin. Berengsek. Tidak tahu malu. Kelompok manusia abadi ini langsung menderita banyak korban. Binatang bermata emas berapi-api itu seperti seekor harimau dalam kawanan domba, membunuh siapapun yang dilihatnya. Api di matanya semakin membara. Di platform VIP, ejekan di mata Nona Wen semakin meningkat. Meskipun Sir Wen tidak mengungkapkan apapun, dari sudut bibirnya, orang dapat melihat rasa jijiknya terhadap kelompok gladiator ini. Ekspresi Zuge Lingye dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Mereka sangat ingin pamer di depan mereka berdua. Mereka ingin memberi mereka berdua beberapa gladiator untuk mendapatkan sisi baik mereka. Namun, jelas sekali bahwa kelompok gladiator manusia abadi ini tidak ada artinya di mata mereka berdua. Setelah beberapa saat. Lebih dari setengah dari delapan hingga sembilan ratus manusia abadi tewas atau terluka. Binatang bermata emas berapi-api itu bahkan tidak tergores. Nona Wen tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Tuan Wen, saudara kedua, ayo pergi. Mem, senior Zuge, dan semuanya, ada urusan penting yang harus kita selesaikan. Kita akan bergerak terlebih dahulu. Tuan Wen tersenyum. Tunggu, kalian berdua. Pertarungan ini belum berakhir. Kenapa kalian tidak menontonnya sebelum pergi? Tsu Ge Lingye memaksakan senyum. Apa yang perlu ditonton? Mem. Nona Wen tertawa mengejek. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah arena. Saat binatang bermata emas berapi-api menjadikan Ningki dan yang lainnya sebagai sasarannya, punggung Ningki tiba-tiba didorong ke arah binatang bermata emas berapi-api. Ningki berbalik dan melihat Jiuyu, Zhao Tong, dan Feng Ming menatapnya dengan mulut ternganga. Kemudian, mereka melihat ketahanan lain di samping mereka. Baru saja, dialah yang mendorong Ningki keluar. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Lari cepat. Orang itu tidak berani menatap mata Ningki. Dia meraung ke arah mereka bertiga dan berbalik untuk melarikan diri. Mengaum. Binatang bermata emas berapi-api itu menamparkan Ningki. Namun, sebelum telapak tangannya mendarat di Ningki, Ningki sudah bergerak. Tinjunya seperti kilat, mengetuk dahi binatang bermata emas berapi-api itu. Sesaat kemudian, tubuh Firi Golden Ice Beast membeku di tempat, mempertahankan posisinya. Itu menamparkan Ningki. Ledakan. Dengan suara yang tumpul, binatang mata emas berapi setinggi 8 hingga 9 zang itu tiba-tiba meledak menjadi awan kabut darah di depan mata semua orang. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Ningki melirik atributnya sendiri. Dia menyadari bahwa selain penambahan kristal pembunuh naga, dia tidak mendapatkan apapun. Tidak ada poin pengalaman. Dan pada panel atributnya, tidak ada bila pengalaman di belakang manusia abadi tahap awal. 2244 Di masa-masa awal, Ningki mengandalkan poin pengalaman untuk naik level. Namun setelah sistem diperbarui beberapa kali, poin pengalaman berangsur-angsur menghilang dan menjadi sesuatu yang lain. Dibandingkan dengan poin pengalaman, ini tidak sesederhana dan sekeras itu, tapi masih bisa dilacak. Sekarang, dia membunuh binatang emas api abadi bumi awal ini. Tapi sistem hanya memberinya kristal pembunuh naga. Saya harus mengandalkan kultivasi saya sendiri untuk naik level di masa depan. Sistem hanya bisa ada sebagai alat bantu. Kecewa? Tidak. Senang. Sepertinya sedikit. Sejak dia menjadi pencipta, Ningki selalu mengkhawatirkan sistemnya. Pada awalnya, dia curiga bahwa sistem tersebut adalah produk keluarga Jiang. Namun kemudian, dia yakin bahwa sistem tersebut tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Tapi bagaimanapun juga, dirasuki oleh hal yang begitu menakutkan membuatnya merasa sedikit takut. Tapi sekarang dia menyadari bahwa fungsi sistem perlahan melemah, Ningki merasakan kegembiraan di hatinya. Ini membuktikan bahwa dia perlahan-lahan menutup kesenjangan antara dirinya dan sistem. Selama dia tidak mati dan terus berkultivasi, akan ada hari di mana dia akan mengungkap sistemnya dan melihat seperti apa keberadaannya, dan siapa yang menciptakannya. Mentalitas Ningki saat ini mirip dengan kaisar kuno. Selama perang, semakin banyak jenderal di bawah komandonya, semakin baik. Namun ketika perang berakhir, mereka tentu berharap para jenderal itu akan pensiun. Hanya dengan begitu mereka tidak akan mengancam tahta kaisar. Namun sistemnya bukanlah seorang jenderal, dan Ningki juga bukan seorang kaisar. Saat menghadapi sistem, ia masih dalam posisi lemah. Karena dia tidak bisa mengendalikannya, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Bahkan jika keberadaan sistem akan memberinya masalah di masa depan, setidaknya sebelum itu, Ningki dapat menggunakan sistem tersebut untuk membantunya dalam kultivasinya. Jika tiba-tiba menghilang, Ningki akan merasa kecewa. Di arena, manusia abadi di sekitarnya menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. 90% manusia abadi tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka bingung. Mengapa mata emas yang berapi api tiba-tiba mati? Dan itu mati dengan sangat bersih. Mungkinkah Zuge Lingye dan yang lainnya? Mereka tidak tahan lagi dan membunuh binatang bermata emas berapi api itu untuk mereka. Mustahil. Saat pemikiran ini muncul, pemikiran itu segera dibatalkan oleh orang banyak. Bagi Aliansi Sembilan Sekte, Monster Earthly Immortal tahap awal juga merupakan bantuan yang sangat berharga. Mengapa mereka membunuh binatang bermata emas berapi api demi nyawa manusia abadi ini? Itu? Itu dia, Jiuyu memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Tidak hanya itu, Zhao Tong dan Feng Ming juga melihatnya. Karena sudutnya, dewa duniawi lainnya tidak dapat melihat Ningki, yang berada di bawah telapak tangan mata emas berapi api, tetapi mereka melihatnya dengan jelas. Mata emas berapi api ingin membunuh Ningki, dan kemudian, ia mati dengan sendirinya. Apa maksudnya ini? Ha, binatang bermata emas berapi api itu sudah mati. Kali ini, kami berhasil melarikan diri dengan nyawa kami. Itu hebat. Orang yang mendorong Ningki hingga mati berbalik dan berlari kembali. Dia menghela nafas lega. Pada saat itu, dia melihat Ningki berjalan ke arahnya. R, itu tadi salah paham. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Beginilah keadaan di arena. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Namun, kita pernah bertarung bersama sekali. Lain kali, aku pasti tidak akan memaksamu keluar. Tidak ada rasa takut di mata pria itu saat dia berkata kepada Ningki dengan nada serius. Mungkin, sebagian besar manusia abadi akan menanggungnya. Namun, apa yang dikatakan pihak lain memang bisa diterapkan di arena ini. Sayangnya, lawannya adalah Ningki. Ningki berjalan di depannya, meraih lehernya dengan ringan, dan mengangkatnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wajah pria itu menunjukkan sedikit rasa takut. Hanya ketika Ningki mencengkeram lehernya barulah dia menyadari bahwa tubuh Ningki sepertinya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Retakan. Suara leher patah. Awalnya, cedera semacam ini tidak berarti apa-apa bagi Dewa Duniawi. Jika lehernya patah, tidak apa-apa. Namun, kerumunan orang menyadari bahwa Dewa Duniawi tahap awal ini tidak lagi bernapas. Saat lehernya patah, dia sudah mati. Di panggung VIP, Nona Wen dan Pangeran Wen menatap Ningki. Keabadian Duniawi tahap awal. Dia memang seorang Worldly Immortal tahap awal. Saudara kedua, apakah kamu pernah melihat seorang Worldly Immortal tahap awal yang bisa membunuh mata emas berapi-api dalam satu pukulan? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kekuatan tempur orang ini tampaknya sedikit tidak biasa. Apakah dia baru saja menggunakan keterampilan abadi yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Apa yang sedang terjadi? Siapa pria itu? Melihat mata emas berapi-api dihajar hingga menjadi kabut berdarah, Sudi Lingye dan yang lainnya mula-mula terkejut, kemudian mata mereka dipenuhi dengan sakit hati. Bagi aliansi sembilan sekte, setiap earthly immortal adalah kekuatan tempur yang langka. Binatang bermata emas berapi-api juga merupakan binatang abadi yang ditangkap secara pribadi oleh Suge Lingye. Jika dia melatihnya dengan baik, itu pasti bisa tumbuh menjadi dewa duniawi yang sempurna di masa depan. Namun, ia telah mati di arena hari ini. Suge Senior Tua, kami menginginkannya. Nona Wen tersenyum dan menunjuk ke arah Ningki. Dia? Ah, baiklah, itu dia. Suge Lingye tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Harga yang harus dia bayar untuk menyenangkan murid klan Wen terlalu tinggi. Anda datang ke sini. Nona Wen menunjuk ke arah Ningki. Suosh, suosh, suosh. Semua dewa duniawi di arena memandang Ningki. Mata beberapa dewa duniawi yang sempurna dipenuhi dengan kecemburuan karena Ningki telah mengambil kesempatan mereka. Namun, selain memelototi Ningki, mereka tidak berani melakukan hal lain. Bagaimanapun, kematian mata emas berapi-api itu sangat aneh. Jika itu benar-benar perbuatan Ningki, mereka mungkin bukan tandingan Ningki bahkan jika mereka bergabung. Tapi, bagaimana mungkin seorang wordli imortal tahap awal memiliki kemampuan untuk membunuh mata emas yang berapi-api dalam satu pukulan? Apakah itu teknik mata api emas? Nona Wen memintamu untuk datang. Tunggu apa lagi? Melihat Ningki tidak tergerak dan hanya memandang Nona Wen dan Tuan Muda Wen dengan acuh-ta'acuh, mata Zuge Lingye dipenuhi amarah. Dia tidak tahu latar belakang Ningki, tetapi karena Ningki, dia kehilangan mata emas berapi-api. Jika di lain waktu, dia secara alami akan melihat latar belakang Ningki. Namun, sekarang Nona Wen secara khusus mengatakan bahwa dia ingin membawa Ningki pergi, dia hanya bisa menahan amarahnya. Aura mengerikan terpancar dari tubuh Zuge Lingye. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Celestial Ki di sekitarnya langsung mengalami perubahan besar, mengembun menjadi telapak tangan surgawi di atas Ningki. Dengan suara swash, ia meraih Ningki dan menyeretnya ke platform VIP. Telapak tangan ini sepertinya sangat berat. Suara berderak datang dari tubuh Ningki. Tulang dan dagingnya diperas dengan gila-gilaan, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. 2245 Hah! Ekspresi terkejut muncul di mata Zuge Lingye. Dia tahu seberapa besar kekuatan yang dia gunakan dalam perebutan itu. Jika itu adalah manusia abadi tahap awal lainnya, tendon dan tulangnya akan patah. Namun, dia merasa bahwa dia tidak menangkap manusia abadi tahap awal, tetapi binatang abadi duniawi. Kekuatan fisik itu sangat menakutkan. Ini juga mengapa Zuge Lingye secara tidak sadar meningkatkan kekuatannya sedikit, ingin melihat di mana batasan Ningki. Hal ini menyebabkan tetesan darah keluar dari mulut Ningki. Zuge senior tua. Suara Tuan Mudawen tiba-tiba terdengar. Zuge Lingye tersenyum dan telapak tangan yang memegang Ningki menghilang. Kamu berasal dari sekte mana? Siapa namamu? Tuan Mudawen memandang Ningki dan bertanya dengan nada ramah. Saya tidak ingat. Ningki menjawab dengan jelas. Tidak ingat. Tuan Mudawen dan Nona Mudawen saling bertukar pandang. Tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu jika kamu berbohong padaku? Nona Mudawen memandang Ningki dengan dingin. Aku tidak tahu. Ningki tersenyum. Kakak ketiga, jangan cemas. Mengingat kekuatannya, kemungkinan besar dia terluka parah. Mari kita minta Suge Lingye memeriksanya. Tuan Mudawen mengirimkan suaranya. Setelah itu, dia menatap Suge Lingye dan tersenyum. Senior Suge, bisakah kamu memeriksa latar belakang pemuda ini dan mengapa dia ditangkap di sini? Tidak masalah. Suge Lingye tertawa datar dan menatap Ningki dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah sudut arena tempat seorang Dewa Duniawi berdiri. Dia memasang ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia tidak terlalu yakin dengan latar belakang Ningki. Melihat Suge Lingye menatapnya, Dewa Duniawi buru-buru terbang ke depan Suge Lingye dan membisikkan beberapa kata. Dia segera terbang ke depan Suge Lingye dan membisikkan beberapa patah kata. Suge Lingye menganggup dan dia berbalik untuk pergi. Ketika dia kembali, ada dua diaken di lingkaran penuh surgawi duniawi yang mengikuti di belakangnya. Mata Ningki bergerak-gerak saat melihat mereka berdua. Salah satunya mengenakan pakaian aslinya dan yang lainnya mengenakan sepatu aslinya. Keduanya adalah peralatan abadi. Tua, leluhur tua. Keduanya memandang Ningki dengan kaget. Kemudian, mereka segera menyembunyikan keterkejutan mereka dan membungkuk pada Suge Lingye. Aku dengar kalian mengirim anak ini ke sini. Siapa dia? Suge Lingye bertanya dengan jelas. Dia, dia adalah. Keduanya ragu-ragu. Cepat katakan. Suge Lingye berteriak dengan suara rendah. Keduanya kaget. Dengan ragu-ragu, mereka menjelaskan keseluruhan ceritanya. Ternyata ketika mereka berdua sedang melewati pegunungan tertentu, mereka tiba-tiba menemukan Ningki tak sadarkan diri di tanah. Jejak keserakahan muncul di hati mereka. Dengan demikian, mereka melucuti semua artefak imortal Ningki dan melemparkannya ke ring duel. Banyak batu abadi. Seperti yang diharapkan, dia terluka parah. Maka mungkin saja dia tidak mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Mengenai apakah itu benar atau tidak, kita harus mengamatinya lebih lama sebelum kita mengetahuinya. Mungkin dia tidak melakukannya, tidak ingin memperkenalkan dirinya. Tuan Muda Wen memandang Nona Wen dan mengirimkan suaranya. Saudara kedua, klan Wen kita telah kalah dari putra klan Wu yang hedonis itu. Jika kita bisa menemukan orang ini kali ini, kita mungkin bisa menipunya dalam kegelapan. Nona Muda Wen berkata, mengenai identitas anak laki-laki ini, tidak masalah. Tidak masalah selama kita bisa menang kali ini. Setelah mengatakan itu, sedikit ejekan muncul di matanya saat dia melirik Suge Lingye. Dari tindakan bawahannya, seseorang dapat melihat gaya enam sekte kombinasi. Mereka tidak hanya merampas artefak imortal dari orang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, mereka bahkan melemparkannya ke dalam ring duel. Rencana mereka terlalu cerdik. Suge Lingye sedikit malu. Dia tidak menyangka Ningki memiliki latar belakang seperti itu. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul di hatinya. Bagaimana mungkin manusia abadi tahap awal yang bisa membunuh binatang bermata emas berapi-api dalam sekejap mata tidak memiliki latar belakang apapun. Mungkin sekte pihak lain bahkan lebih kuat dari aliansi sembilan sekte, tapi dia dibawa ke ring duel oleh dua bajingan dari enam sekte kombinasi ini. Jika mereka tidak menemukannya hari ini, hal itu mungkin akan membawa masalah besar bagi aliansi sembilan sekte di masa depan. Mengganggu, Suge Lingye benar-benar ingin membungkam Ningki saat itu juga. Namun, kedua orang dari klan Wen ini tampaknya sangat puas dengan Ningki. Suge Lingye tidak berani bertindak sembarangan. Setelah memikirkannya, mungkin ada baiknya mereka berdua membawa Ningki ke pengadilan surgawi kuno. Mengingat kekuatan Ningki, mustahil baginya untuk kembali ke pengadilan surgawi kuno. Mengingat kekuatan Ningki, itu mungkin akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kamu benar-benar tidak ingat apapun. Nona Wen memandang Ningki dengan curiga, ingin memastikan lagi. Saya tidak ingat. Ningki berkata dengan lemah. Nama. Saya hanya ingat orang memanggil saya Bei Suan. Bei Suan. Baiklah, aku akan memanggilmu Bei Suan mulai sekarang. Ikuti kami berdua ke domain surgawi kuno dan bantu kami memenangkan duel. Setelah itu, Anda akan bebas dan bisa pergi kemanapun Anda mau. Bagaimana dengan itu? Nona Wen berkata dengan lemah. Baiklah. Ningki tersenyum. Ekspresinya tenang dan tenang, yang membuat Dewa Surgawi yang hadir terasa sedikit aneh. Manusia abadi tahap awal belaka, bahkan jika dia tidak menjadi budak atau sombong di depan begitu banyak Dewa Surgawi, setidaknya dia tidak akan begitu santai, bukan? Suge Lingye merasa latar belakang Ningki tidak sederhana. Untungnya, dia bisa segera melemparkan kentang panas ini ke klan Wen. Tapi aku punya permintaan. Ningki berkata dengan lemah. Tuan Muda Wen memandang Ningki sambil tersenyum sementara ekspresi Nona Wen sedikit berubah. Dia bertanya dengan dingin, permintaan apa? Pakaian dan sepatu yang ada di sana adalah milikku. Ningki tersenyum. Lepaskan dan kembalikan ke teman kecil ini. Suge Lingye segera memarahi kedua manusia abadi yang sempurna. Iya-iya. Mereka berdua merasa ngeri, mengabaikan banyak Dewa di sekitar mereka, mereka langsung melepas pakaian dan sepatu mereka dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki tersenyum tetapi tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Keduanya saling memandang dengan sedikit kemarahan di mata mereka. Kemudian, mereka melepas artefak abadi mereka, seperti jepit rambut. Ningki masih tidak mengambilnya. Kamu, cepat ambil. Keduanya sedikit cemas. Lupakan bahwa mereka mencari Wall dan pulang dengan dicukur, pihak lain tidak berniat melepaskannya. Lanjutkan melepasnya. Ningki tersenyum. Ekspresi keduanya sedikit berubah. Mereka akhirnya tahu apa tujuan Ningki. Dia ingin membalas dendam pada mereka karena menelanjanginya saat itu. Namun, Ningki tidak sadarkan diri saat itu dan tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Sekarang mereka berada di bawah tatapan ratusan pasang mata, bagaimana mereka bisa telanjang. Dan Nona Wen juga hadir. Hei hei, cepat lepaskan. Nona Wen tersenyum tipis. Dia kemudian menatap Ningki dengan ekspresi aneh, seolah ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ini? Baiklah. Keduanya tersipu dan melepas pakaian mereka. Saat itulah Ningki dengan ringan memukul pakaian mereka. 2246 Telapak tangan Daluo 9 api awalnya sangat biasa, namun setelah Ningki menambahkannya ke subinstruksi keterampilan Naga Gajah, itu sudah melampaui cakupan seni surgawi biasa. Terlebih lagi, seperti skill Naga Gajah, ia telah mencapai level ke-11, jadi kekuatannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Wajah kedua pria itu semerah pantat monyet. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat senjata abadi mereka dihancurkan oleh telapak tangan Ningki. Tubuh mereka gemetar. Jika telapak tangan itu mengenai mereka, perasaan mereka tidak akan lebih baik. Mundur, memalukan sekali. Suge Lingye mendengus dingin. Ia, leluhur. Keduanya merengut sedih saat mereka berbalik dan pergi. Arena duel langsung tertawa terbahak-bahak, menyebabkan keduanya gemetar dan hampir jatuh dari langit lagi. Setelah hari ini, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan aliansi sembilan sekte, dan itu bahkan lebih buruk daripada membunuh mereka. Kalian berdua, aku ingin membawa seseorang pergi bersamaku. Ningki memandang Tuan Muda Wen dan Nona Wen. Katakan padaku, siapa yang ingin kamu bawa? Tuan Muda Wen memandangnya dengan heran. Dia tahu betul karakter kakak ketiganya. Biasanya, kakak ketiganya tidak akan mudah diajak bicara. Namun, kekuatan serangan telapak tangan Ningki telah menggerakkan Tuan Muda Wen sedikit. Manusia abadi tahap awal mampu melepaskan serangan telapak tangan yang begitu kuat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa warisan dao abadi Ningki tidak lemah. Jika dia membawanya kembali ke alam abadi surgawi, dia seharusnya bisa bersinar dalam taruhan dengan klan Wu. Ningki menunjuk ke arah Zhao Tong. Zhao Tong menatap Ningki dengan tercengang, lalu ke Ningki. Pada akhirnya, dia membenarkan bahwa Ningki ingin membawanya pergi. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Nona Wen mengerutkan kening. Dia memandang Zhao Tong, yang tingginya hanya tiga kaki tetapi memiliki kepala yang sangat besar. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Zhao Tong, dan Zhao Tong dengan jelas melihatnya. Namun, dia tidak mempedulikannya di dalam hatinya. Dia tidak tahu seberapa besar penderitaan yang dialami sejak dia masih kecil. Zhao Tong sudah terbiasa dengan ejekan dari beberapa orang. Kau ingin mengajaknya ikut? Apa kamu yakin? Kata Nona Wen. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Suge Senior. Tuan Muda Wen memandang Suge Lingye. Tidak masalah, dia hanyalah manusia abadi awal. Suge Lingye tertawa canggung. Lalu, dia menyeret Zhao Tong ke tempat VIP juga. Zhao Tong bingung harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dia berdiri begitu dekat dengan Dewa Langit. Dia kewalahan dengan bantuan yang tidak terduga. Ini adalah reaksi yang benar. Ketika Suge Lingye dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi lebih baik. Ningki memberi mereka ilusi bahwa ini adalah dunia manusia. Dia tidak lagi harus takut pada Dewa Surgawi. Benar, terima kasih banyak kepada Senior Suge. Di masa depan, jika kalian semua datang ke alam abadi Surgawi, kalian bisa datang ke klan Wen kami sebagai tamu. Kami berdua pasti akan menerima kalian semua secara pribadi. Pangeran Wen berkata sambil tersenyum. Suge Lingye dan yang lainnya memperlihatkan senyum cerah di wajah mereka. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Jiuyu mengungkapkan sedikit kengganan di matanya saat dia menatap Ningki dan Zhao Tong, mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah Tuan Muda Wen mengobrol dengan Suge Lingye dan yang lainnya sebentar, dia melepaskan perahu peri dan pergi bersama Ningki dan yang lainnya. Sayang sekali, jika kita memperlakukan orang itu seperti bagaimana Zhao Tong memperlakukannya, mungkin dia akan membawa kita bersamanya. Feng Ming bergumam dengan menyesal. Apa yang patut disayangkan? Suatu hari nanti, aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk berjuang keluar dari tempat ini. Zhao Tong, Beixuan, kita akan bertemu lagi. Jiuyu tertawa dingin. Meskipun kali ini kami kehilangan binatang bermata emas berapi-api, setidaknya kami telah membangun hubungan dengan klan Wen. Saya pikir semua orang harus berbagi kehilangan ini dengan kami. Setelah Suge Lingye melihat Tuan Muda Wen dan yang lainnya pergi, dia tersenyum pada delapan orang yang tersisa. Membagikan, Suge Lingye, kau lah yang menyarankan penggunaan binatang bermata emas berapi-api. Kami tidak menghentikan Anda menggunakan binatang surgawi kami. Maksudmu kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Wuss. Delapan dewa surgawi yang tersisa langsung pergi, meninggalkan Suge Lingye berdiri sendirian di platform tinggi. Wajahnya langsung berubah pucat. Perahu peri terbang dengan kecepatan sangat cepat di Starfield. Ningki menyadari bahwa perahu peri ini agak mirip dengan kapal nuwa. Ia memiliki kemampuan untuk melompati ruang angkasa. Dari segi kecepatan, itu jauh lebih cepat dari dia, yang bisa menempuh jarak 90 ribu mil dalam sekejap. Tuan Muda Wen dan Nyonya Muda Wen berdiri di depan geladak, mengabaikan Ningki dan Zao Tong. Saudara Beixuan, terima kasih telah membawaku keluar dari tempat malang itu. Zao Tong memandang Ningki dengan penuh rasa terima kasih. Tidak apa. Ningki menjawab dengan tenang. Tanpa sadar, Zao Tong ingin melihat apakah Ningki bersikap begitu dingin karena penampilannya. Ketika dia mengetahui bahwa tidak ada rasa jijik di mata Ningki, Zao Tong menghela nafas lega. Uas, dia berjalan ke sudut perahu dan duduk bersila. Meskipun dia mungkin akan meninggalkan Willens tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. Meskipun dia mungkin akan meninggalkan domain abadi istana surgawi kuno, suasana hati Zao Tong luar biasa bahagia. Perahu peri terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sebuah planet yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Warnanya biru dan hijau, dan terlihat sangat enak dipandang. Planet Nanyu. Kita telah sampai di planet Nanyu. Zao Tong berdiri dengan semangat dan melihat planet di kejauhan. Kenapa kamu begitu bersemangat? Apakah ada yang aneh dengan planet ini? Ningki memandang Zao Tong. Zao Tong tersenyum malu. Saudara Beixuan, planet Nanyu adalah planet tingkat lima. Ada orang-orang yang telah menjadi dewa emas surga zenit yang berkultivasi di sana. Dulu saya bermimpi untuk pergi ke sana, namun sayangnya, saya tertangkap dan dilempar ke dalam arena. Ada susunan teleportasi galaksi di planet Nanyu. Kita akan melewati tempat ini dalam perjalanan kembali ke alam surgawi kuno dan mengunjungi seorang senior dalam perjalanan. Nyonya muda Wen berkata dengan tenang. Ningki sudah memeriksa atributnya. Nama lengkapnya adalah Wen King, nama yang sangat biasa. Nama lengkap Tuan Muda Wen adalah Wen Seng. Zao Tong segera menutup mulutnya. Dia tidak berani berbicara dengan Wen King. Dia tahu bahwa Wen King sedang berbicara dengan Ningki. Oh! Ningki berkata dengan tenang. Wen King dan Wen Seng akan mengunjungi seorang senior, jadi mereka setidaknya berada di tahap keabadian emas. Ningki tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Mungkin itu terkait dengan pengalamannya. Belum lagi Dewa Emas, dia bahkan telah melihat Dewa Abadi, meskipun Dewa Abadi Sengong hanyalah jiwa yang tersisa pada saat itu. Eh, sejak kita tiba di dunia abadi, token Dewa Abadi seharusnya berubah. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia memandang Wen King dan Wen Seng dan siap menunggu kesempatan untuk mengeluarkan token Dewa Abadi untuk melihatnya. Ada banyak makhluk abadi yang hidup di dalamnya, dan budidaya mereka tidak boleh rendah. Jika ada cara untuk mengendalikan mereka, itu akan sangat membantu Ningki di dunia abadi. 2.247 Ningki memikirkan token Raja Abadi. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tersedot ke sini ketika pertama kali memasuki Galaxy Teleportation Array. Array itu menyedot Ningki mungkin karena token Dewa Abadi. Little Six pernah berkata bahwa Immortal Lord token dapat mengaktifkan susunan teleportasi kuno di alam semesta. Tapi pasti ada yang tidak beres yang memungkinkan Ningki muncul di pengadilan Surgawi kuno. Saat itu, saya tidak dapat melihat apapun selain tiga kata emas di daftar Dao Surgawi. Mungkin setelah saya menerobos ke tahap awal manusia abadi, saya seharusnya dapat melihat kata-kata emas yang padat dengan jelas. Untuk mengujinya, dia harus mengeluarkan token Dewa Abadi. Tapi Wen King dan Wen Seng ada di sana, jadi dia tidak bisa mengeluarkannya dan mengujinya. Dia hanya bisa menunggu sampai mereka tidak ada. Berbeda dari planet Infinite Sky, perahu peri tidak memiliki titik pendaratan tetap. Mungkin tidak seperti Sekte Tian Dao, di mana siapapun dapat dengan bebas masuk dan keluar dari planet Gunung Selatan. Setengah hari kemudian, perahu peri mendarat di Pegunungan yang diselimuti kabut. Ini seharusnya menjadi lokasi sebuah Sekte. Ada banyak bangunan di Pegunungan. Ningki bahkan bisa melihat banyak manusia abadi menaiki pedang mereka, memasuki dan keluar dari Pegunungan. Kadang-kadang, dia bisa melihat beberapa Dewa Bumi. Adapun surga abadi, mereka relatif jarang. Apakah kamu penganut tahu dari klan Wen? Saat perahu peri mendarat, seorang imortal yang memancarkan aura earth imortal tahap awal datang sambil tersenyum. Ketika dia melihat Wen Seng dan Wen King, ekspresinya langsung berubah. Senyumnya melebar saat dia berkata dengan hangat, jadi senior Wen Seng, senior Wen King. Apakah kalian berdua di sini untuk mencari Master Sekte? Sekte Master. Sekte Master telah memberitahuku bahwa jika kalian berdua ada di sini, kalian bisa langsung menuju ke Clear Clubon. Langsung menuju ke Clear Clubon. Bukankah senior sangguan berencana menemui kita? Wen Seng sedikit terkejut. Ini, aku tidak terlalu yakin. Itulah yang diperintahkan Master Sekte. Kata earth imortal sambil tertawa hampa. Apakah senior sangguan tidak ada di Sekte Yun Ruo? Wen King bertanya. Bagaimana seorang earth imortal sepertiku bisa mengetahui keberadaan Master Sekte? Bumi abadi tertawa. Karena itu masalahnya, aku harus merepotkanmu untuk memimpin. Bagaimana aku harus memanggilmu? Wen Seng tersenyum, tidak bermaksud menyelesaikan masalah ini. Karena pihak lain bersedia membiarkan mereka berdua pergi ke Clear Clubon, perjalanan ini tidak sia-sia. Bukan karena mereka harus bertemu dengan senior sangguan itu. Tujuan utama mereka adalah meminjam beberapa Cloud Lotus dari Sekte Yun Ruo untuk kembali dan memurnikan pil. Senior, kamu terlalu sopan. Nama keluargaku Kian, dan namaku Duo. Kian Duo terkekeh. Banyak uang. Mereka berempat memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Wen King tersenyum dan berkata, orang tuamu benar-benar tahu bagaimana memberi namamu. Kami tidak tahu banyak tentang masalah generasi sebelumnya. Silakan ikuti saya. Kian Duo tidak marah karena perkataan Wen King, bukan karena dia murah hati, tetapi karena identitas Wen King dan Wen Seng yang luar biasa. Mereka berada di tahap surga abadi dan merupakan murid keluarga Wen yang terkenal di alam surga wikuno. Keluarga Wen bahkan lebih kuat dari Sekte Yun Ruo. Beraninya Kian Duo marah. Sepanjang jalan, Zhao Tong melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sekte Yun Ruo jauh lebih kuat daripada Sekte tempat dia berada. Master Sekte dari Sekte tempat dia berada hanya berada pada tahap awal tahap keabadian bumi. Terus terang, dia mungkin tidak sekuat Kian Duo. Di sisi lain, Sekte Yun Ruo jelas memiliki Patriark Abadi Emas. Suasananya sangat berbeda. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Kian Duo, mereka berempat tiba di depan sebuah kolam sebesar lautan. Air di dalam kolam sangat jernih sehingga dasarnya dapat terlihat, dan kadang-kadang, binatang aneh terlihat berenang di bawah. Setiap 300 meter di atas kolam, akan ada teratai awan putih, dan kelopak teratai awan akan berlapis-lapis. Kelopak bunga Cloud Lotus ditumpuk menjadi satu, memancarkan Ki Abadi yang agung. Kalian berdua, ini adalah Clear Cloud Pond. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Master Sekte mengatakan bahwa kalian berdua dapat memilih dua Cloud Lotus, tapi, kalian tidak dapat mengambil lebih banyak. Kian Duo terkekeh. N. Wen Seng tersenyum dan mengangguk. Saya secara alami memahami aturannya. Terima kasih, penatua Kian. Kamu terlalu baik. Kian Duo terkekeh dan menangkupkan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Awan teratai. Ningki memandang Cloud Lotus di atas Clear Cloud Pond. Karena kabut putih, Cloud Lotus tampak seputih salju dan tanpa cacat. Di latar belakang ini, mereka dipenuhi aura murni dan suci. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari Cloud Lotus selain Ki Abadi yang padat. Kakak kedua, menurutku keduanya tidak buruk. Bagaimana menurutmu? Aku akan mengambilnya, kan? Wen King menunjuk kedua Cloud Lotus yang berjarak beberapa mil jauhnya. Wen Seng mengalihkan pandangannya dan mengangguk. Kedua Cloud Lotus yang dipilih Wen King memang merupakan yang memiliki aura paling tebal di antara semua Cloud Lotus di Clear Cloud Pond. Mereka seharusnya sudah ada sejak lama. Ayo, pilih kedua Cloud Lotus itu. Wen King memandang Zhao Tong. Zhao Tong tertegun sejenak sebelum matanya berbinar. Dia tidak takut Wen King memintanya melakukan sesuatu, tetapi dia takut Wen King tidak akan memberinya pekerjaan apapun. Setelah menerima perintah Wen King, Zhao Tong terbang menuju dua Cloud Lotus. Saat dia hendak memetik Cloud Lotus, dengusan dingin datang dari langit. Siapa yang berani mencuri benda suci dari Sekte Yun Ruoku? Setelah dengusan dingin ini, pedang terbang melesat ke arah Zhao Tong dengan kecepatan kilat. Melihat ini, Zhao Tong menghindar pada saat kritis, tetapi pedang terbang itu masih menembus tubuhnya. Dengan bunyi celepuk, Zhao Tong jatuh ke kolam Clear Cloud. Wen Seng dan Wen King tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap perubahan mendadak ini. Sesosok muncul di tempat Zhao Tong baru saja berdiri. Itu adalah seorang pria muda berjubah putih, memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari aura Qian Duo. Alam Abadi Bumi Awal Pihak lain memandang dengan dingin ke arah jatuhnya Zhao Tong, lalu ke Ning Qi dan dua lainnya sebelum mengunci pandangannya pada Wen Seng. Siapa kamu? Kami datang ke sini untuk memilih Cloud Lotus dengan izin senior sangguan. Mengapa kamu melukai bawahanku? Wen King berteriak dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan hendak menekan orang itu. Pada akhirnya, gelombang ki abadi yang tidak lebih lemah dari Wen King melonjak dari belakang pemuda berjubah putih, menghalangi serangan Wen King. Seorang wanita berpakaian istana muncul di samping pemuda berjubah putih. Dari penampilannya, dia terlihat seperti sedang berada di sekitar. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Namun, ada sedikit niat membunuh di matanya ketika dia melihat ke arah Wen King. Ibu, orang-orang ini bilang mereka mendapat izin kakek. Pemuda berbaju putih menoleh dan berkata, Kakekmu pasti berkepala dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mengambil benda suci dari sekte Yunruo dengan begitu mudah? Wanita berpakaian istana itu mencibir. Saat ini, Zhao Tong sudah naik ke darat. Setelah terjatuh ke dalam air, ia tidak menampakkan kepalanya dan hanya berani mendarat setelah berenang terus-menerus. Ningki dan dua lainnya melihat lubang di bahunya. Itu mungkin disebabkan oleh pemuda berkulit putih. 2248 Aku tidak akan mati, aku tidak akan mati. Zhao Tong menggigil seolah dia kedinginan. Ningki memperhatikan ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Apakah karena clear klut pon atau pedang terbang pemuda itu? Namun, aura dingin dan suram ini tidak berakibat fatal. Paling-paling, hal itu akan membuat Zhao Tong Sheng jatuh sakit parah. Untunglah kamu tidak mati. Wen King berkata dengan dingin, kamu bahkan tidak dapat melakukan sesuatu ketika aku memintanya. Ini? Ini salahku. Zhao Tong menunduk. Ningki sedikit mengernyit. Wen King tidak lagi memperhatikan Zhao Tong. Sebaliknya, dia melihat wanita berpakaian istana. Aku dan kakak kedua sudah membicarakan hal ini dengan senior sangguan. Dia telah setuju untuk membiarkan kami berdua membawa kedua klaut lotus ke sini. Bolehkah aku tahu mengapa kalian berdua menghentikan kami? Apakah Sekte Yunruo akan menarik kembali kata-katanya? Surga abadi tahap awal. He he, kamu adalah murid dari cabang ketiga keluarga Wen, kan? Wen Sheng dan Wen King. Wanita itu tertawa ringan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Benar, saya Wen Sheng. Wen Sheng memberi isyarat kepada Wen King untuk menghentikannya berbicara. Dia memandang wanita yang mengenakan gaun istana dan berkata sambil tersenyum, 500 tahun yang lalu, senior sangguan datang ke klan Wen untuk mengunjungi leluhur kita. Pada saat itu, dia tiba-tiba terdorong dan menyuruh murid-muridnya bersaing dengan klan Wen kami. Murid pada akhirnya, saya beruntung bisa menang. Senior sangguan mengatakan bahwa jika saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi Sekte Yunruo di masa depan, saya harus mengambil kembali dua teratai awan sebagai hadiah untuk kompetisi sebelumnya. Saya ingin tahu apakah senior sangguan memberi tahu Anda tentang hal ini. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Wanita itu tertawa ringan, ayahku suka minum. Mungkin dia mengatakan sesuatu dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengingatnya ketika dia sadar. Tentu saja, dia tidak menyebutkannya kepada kami. Anggap saja itu sebagai lelucon. Teratai awan adalah benda suci dari Sekte Yunruo, bahkan para murid tidak memiliki cukup benda itu, bagaimana mereka bisa memberikannya kepada orang luar. 2. Silakan pergi Pemuda berjubah putih itu mencibir dan memandang Wen Seng dan Wen King dengan acuh-ta'acuh. Tanpa disadari, ada lebih dari sepuluh sosok yang sepertinya adalah murid Sekte Yunruo. Mereka memandang Wen Seng dan Wen King dengan sedikit ejekan di mata mereka. Kamu berbohong. Jika senior sangguan tidak memberi tahu kami, bagaimana penatua Kian Duo tahu untuk membawa kami ke klir klutpon. Wen King berteriak dengan dingin. Kian Duo, jelaskan. Wanita itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak diketahui kapan Kian Duo, yang sudah pergi, muncul lagi. Dia dengan hormat membungkuk kepada wanita berpakaian istana dan berkata, Kian Duo memberi salam pada pemimpin puncak peri. Setelah itu, dia melihat ke arah Wen King dan Wen Seng dan berkata sambil tersenyum, Pemimpin Sekte hanya memintaku untuk membawa kalian berdua ke klir klutpon, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa kalian berdua bisa memetik cloud lotus dari kolam. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Kamu bahkan mengatakan kepada kami bahwa kami hanya perlu memetik dua bunga. Wen King berkata dengan dingin, matanya dipenuhi amarah. Pada saat ini, Wen Seng memandang guru puncak peri dengan curiga dan kemudian menatap Kian Duo. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Biasanya, Sekte Yunruo tidak punya alasan untuk mempersulit mereka berdua. Saat itu, Master Sekte Yunruo, Sangguan Wu, secara pribadi meminta mereka berdua untuk datang ke sini dan memilih dua klut lotus. Bagaimana seorang dewa emas bisa menarik kembali kata-katanya? Hadiah untuk memenangkan kompetisi diberikan oleh seorang kultifator golden immortal. Keduanya tidak memiliki status rendah di klan Wen. Sekte Yunruo tidak punya alasan untuk menyinggung mereka demi dua klut lotus. Apakah mereka tidak takut menyinggung klan Wen? Kecuali, mereka tidak lagi takut menyinggung klan Wen. Namun, Wen Seng tidak mengerti mengapa Sekte Yunruo dan klan Wen sudah saling kenal sejak lama. Tidak hanya patriark saat ini, tetapi juga patriark sebelumnya, kedua klan adalah sekutu. Apa alasan sikap Sekte Yunruo begitu ambigu? Mengapa hal itu begitu ambigu? Tolong jangan menjebakku. Aku hanya menerima pesan dari pemimpin Sekte yang mengatakan bahwa kalian berdua ingin melihat clear klut pon. Itu sebabnya aku membawa kalian berdua ke sini. Aku tidak pernah mengatakan bahwa mereka berdua kamu bisa memetik teratai awan dari kolam. Teratai awan adalah dasar dari Sekte Yunruo. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar mengambilnya dengan mudah? Ekspresi Kian Duo menjadi dingin. Meskipun dia hanya berada di tahap keabadian bumi awal, dia tidak takut pada mereka berdua. Bagaimanapun juga, pemimpin Puncak Peri telah hadir. Dengan budidaya tahap keabadian surga menengah, kedua dewa surga awal ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Apakah kalian berdua mengerti? Pemimpin Puncak Peri tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, Kian Duo, suruh para tamu keluar. Tolong, kalian berdua. Kian Duo maju selangkah dan memberi isyarat mengundang sambil tersenyum. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, aku tidak akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Jika kamu mampu, bunuh kami berdua. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada leluhur tuaku. Wen King mencibir, menjelaskan. Hahaha, keluarga Wenmu sudah lama meninggal. Leluhur tuamu sudah mati. Saya tidak tahu siapa yang disinggung oleh keluarga Wen Anda hingga dimusnahkan. Sekte Yunruo saya tidak akan pernah ada hubungannya dengan keluarga Wen Anda. Demi hubungan masa lalu kita, aku akan membiarkan kalian berdua meninggalkan tempat ini dengan selamat. Adapun apakah Anda dapat melarikan diri dari kejaran orang itu, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Yunruo saya. Pemimpin puncak peri akhirnya tidak bisa menahan tawa dinginnya. Mata pemuda berjubah putih dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa jijik yang lebih besar. Begitu kata-kata itu diucapkan, tanpa sadar tubuh Wen King dan Wen Seng menegang. Ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Keluarga Wen dimusnahkan. Bagaimana mungkin? Sudah berapa lama sejak mereka meninggalkan keluarga? Kurang dari 10 tahun, bukan? Bagaimana keluarga Wen, yang sangat terkenal di alam surgawi Tiangu dan memiliki leluhur tua abadi emas, bisa dimusnahkan dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah Sekte Yunruo berbohong agar tidak memberi mereka dua Cloud Lotus? Begitu mereka berdua memikirkan hal ini, mereka merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada alasan bagi Sekte Yunruo untuk membuat rumor bahwa keluarga Wen dimusnahkan karena dua Cloud Lotus. Hanya ada satu alasan mengapa mereka mengatakan itu, dan itu adalah. Keluarga Wen benar-benar dimusnahkan. Anda, kakak ketiga, jangan katakan lagi. Ayo pergi. Wen Seng menghentikan Wen King untuk berbicara. Dia menangkupkan tangannya ke arah pemimpin puncak peri dan menarik Wen King pergi. Zhao Tong memandang Ningki tanpa sadar, tetapi dia melihat Ningki telah mengikuti mereka. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikutinya. Seseorang yang bisa memusnahkan keluarga Wen mungkin adalah Zenith Heaven Golden Immortal. Jika ini benar dan dia bersama Wen Seng dan Wen King saat ini, kemungkinan besar dia akan terlibat dan mati karena ini. Puff. Pemimpin puncak peri memandang ke belakang Ningki dan yang lainnya dengan jijik. Setelah mereka menghilang ke dalam kolam awan jernih, dia lalu berkata kepada pemuda berjubah putih itu, Zuer, kembalilah dan berkultivasi. Kakekmu berkulit tipis dan tidak berani keluar dan mengklarifikasi masalah ini. Dia bersikeras agar kami berdua menjadi orang jahat. 2.249 Hati-hati, kalian berdua. Kian Duo berkata sambil tersenyum palsu. Sebelum pergi, dia menatap Wen King dengan sedikit ejekan di matanya. Jika Wen Seng tidak menghentikannya, Wen King akan langsung membunuh Kian Duo. Namun, keduanya tidak akan mampu menahan murka leluhur tua abadi emas. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jangan impulsif. Mari kita bicara saat kita kembali ke alam abadi surga kuno. Wen Seng menarik Wen King ke perahu peri. Bagaimana keluarga Wen kita bisa dihancurkan? Wajah Wen King menunjukkan sedikit kengganan, tapi hatinya sudah kacau. Tidak ada alasan bagi Sekte Yun Ruo untuk bercanda tentang hal seperti itu. Apapun yang terjadi, ayo kembali dan melihatnya. Wen Seng melirik Ningki dan Zao Tong. Saat berikutnya, dia mengaktifkan perahu peri dan terbang menuju susunan teleportasi galaksi di planet Nanyu. Wajah Zao Tong sedikit pucat. Dia berpikir akan lebih baik mengikuti mereka ke keluarga Wen daripada tinggal di arena gladiator. Tapi sekarang berbeda. Jika keluarga Wen, yang memiliki leluhur tua di tahap keabadian emas, dimusnahkan, pelakunya setidaknya adalah Zenith Heaven Golden Immortal. Bagi Zao Tong, keberadaan seperti itu hanyalah sosok legendaris. Siapa di antara mereka yang bukan monster tua yang telah hidup puluhan juta tahun? Saudara Beixuan, kamu sepertinya tidak khawatir. Zao Tong mau tidak mau bertanya ketika dia melihat wajah Ningki yang tanpa ekspresi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang akan terjadi akan terjadi. Ningki menjawab dengan tenang. Wen Seng dan Wen King saling memandang dan melirik Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit. Keduanya dapat dengan jelas mendengar percakapan antara dia dan Zao Tong. Perahu abadi terbang sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di Galaxy Grand Transference Array di planet South Peak. Zao Tong dan Ningki Chai tinggal di planet South Peak kurang dari lima hari sebelum mereka dibawa pergi oleh Wen Seng dan Wen King. Ningki tidak merasakan ketidaknyamanan selama teleportasi, dia juga tidak pingsan. Dia bahkan lebih yakin bahwa ada masalah dengan Galaxy Teleportation Array of Boundless Heaven Planet. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dikirim ke alam surgawi? Sepanjang jalan, dia sesekali mengobrol dengan Zao Tong dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang dunia surgawi. Dunia surgawi juga dikenal sebagai benua surgawi. Ini adalah nama yang sudah lama digunakan, namun sekarang tidak lagi disebut demikian. Dunia abadi sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan seorang kaisar abadi tidak tahu di mana perbatasan dunia abadi berada. Ada banyak sekali planet budidaya di dunia abadi. Planet dengan manusia abadi adalah planet kelas 1. Planet dengan dewa bumi adalah planet kelas 2, dan seterusnya. Itu adalah planet kelas 4 karena ada dewa emas di keluarganya. Sedangkan untuk planet puncak selatan, diklasifikasikan sebagai planet kelas 5 karena terdapat dewa emas sempurna di sana. Selain pembagian planet, ada total sembilan alam abadi yang terkenal di dunia abadi, termasuk alam abadi istana surgawi kuno, alam abadi surgawi kuno, del. Ini hanyalah alam abadi arus utama. Selain sembilan alam ini, masih banyak alam abadi lainnya di dunia abadi. Tempat tinggal makhluk abadi juga dikenal sebagai alam hantu. Banyak makhluk abadi suka bersembunyi di alam hantu ini untuk menghindari musuh mereka. Ningki curiga bahwa alam semesta tempat benua tengah berada mungkin adalah salah satu dari alam hantu ini. Bahkan Starfield tempat bumi berada mungkin merupakan alam hantu. Saat ini, hanya ada dua kaisar abadi yang terkenal di dunia abadi. Yang pertama telah menghilang selama beberapa era dan sudah lama tidak muncul. Yang terakhir adalah kaisar abadi Langya yang menjaga alam abadi Langya. Ningki ingat ketika dia berada di kolam giyok, wanita itu pernah memberitahunya bahwa Pak Tua Li ditekan di alam abadi Langya. Ningki punya alasan untuk curiga bahwa Pak Tua Li ini adalah pemilik tungkupil Tai Sang Lao Jun di tas luar angkasanya. Jika ada kesempatan, aku harus pergi ke alam abadi Langya. Untuk saat ini, pertama-tama aku akan mencari tahu apakah ada yang tahu tentang keberadaan keluarga Jiang. Ningki merenung. Adapun berita tentang keluarga Jiang, dia sebenarnya tidak terlalu percaya diri. Dengan betapa misteriusnya keluarga Jiang, dia takut hanya Eselon atas dunia abadi yang tahu tentang hal itu. Dengan kultifasi Ningki, dia tidak dapat melakukan kontak dengan level itu untuk saat ini. Ada yang salah. Suara Wen Seng membangunkan Ningki dari pikirannya. Ningki mendongak dan melihat delapan perahu peri lainnya telah muncul di depan perahu peri. Mereka mengepung perahu peri tempat Ningki berada. Di masing-masing dari delapan perahu peri berdiri tiga hingga lima petani. Mereka mengenakan jubah serupa dan seharusnya berasal dari sumber yang sama. Saat ini, Ningki dan yang lainnya tidak berada di planet Nan Yue. Mereka telah tiba di planet tingkat empat tempat keluarga Wen dari alam abadi surgawi berada, Hao Ranstar. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan dua sisa keluarga Wen di sini. Wen Seng dan Wen King, bagaimana kabarmu? Suara mengejek terdengar. Seorang pemuda naik ke langit dan memandang Wen Seng dan Wen King dengan senyuman yang bukan senyuman. Orang ini memiliki rambut hitam sebahu, alis seperti pedang, dan mata berbintang. Dia sangat tampan dan auranya mirip dengan Wen Seng. Dia juga berada di tahap awal alam surga abadi. Tatapan Ningki menyapu dan ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Selain pemuda itu, ada juga seorang lelaki tua di tahap awal alam surga abadi. Sisanya semuanya berada di alam abadi bumi. Keluarga Wu. Seharusnya keluarga itulah yang menurut Wen Seng ingin dia pertaruhkan. Jika keluarga Wen hancur, mungkinkah itulah keluarga Wu? Dengan sistem tersebut, kecuali tingkat kultifasi lawan terlalu tinggi, tidak ada cara untuk menyembunyikan latar belakang seseorang. Ningki bisa melihat latar belakang lawan hanya dengan sekali pandang. Bahkan teknik budidaya apa yang mereka kembangkan, berapa banyak HP yang mereka miliki, pada tingkat budidaya apa mereka berada, semuanya ditampilkan dengan jelas di panel status. Di atas. Wu Sianyang, kenapa kamu menghalangi jalan kami? Wen Seng mendengus dingin. Tatapan Wen King menyapu Wu Sianyang dan mendarat pada lelaki tua lainnya. Dia mengenali orang ini. Itu adalah salah satu tetua abadi surga keluarga Wu, tapi nama keluarganya bukan Wu. Sebaliknya, dia adalah bawahan leluhur keluarga Wu. Dikatakan bahwa dia dikejar oleh musuh-musuhnya dan diselamatkan oleh leluhur keluarga Wu. Tua, hehehe. Wen Seng, kamu mungkin belum mengetahuinya, tapi keluarga Wenmu telah dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik tertentu, kan? Tapi itu tidak benar-benar hancur. Lagi pula, kalian berdua belum mati. Kenapa? Kamu ingin kembali ke keluarga Wen? Saat ini, bintang besar didominasi oleh klan Wu kami. Klan besar lainnya telah mengakui klan Wu kami sebagai pemimpinnya. Keluarga besar lainnya mengakui kami sebagai yang tertinggi. Wu Sianyang berkata dengan nada mengejek. Ekspresi Wen Seng dan Wen King berubah drastis. Tidak apa-apa jika mereka mendengar berita itu di Sekte Yunruo, tapi sekarang Wu Sianyang juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah keluarga Wen mereka yang telah ada selama bertahun-tahun benar-benar hancur? 2250 Kamu benar, Penatua Litian. Wu Sianyang tertawa kecil dan mengangguk. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Ki Abadi yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi jejak emas yang melesat ke arah Wen Seng dan Wen King. Segel Abadi keluarga Wu, kemampuan ilahi peringkat tiga dari klan Abadi. Kakak ketiga, hati-hati. Saya tidak menyangka Wu Sianyang telah menguasai kemampuan ilahi ini. Wajah Wen Seng berubah serius. Orang tua yang dipanggil sebagai Penatua Litian oleh Wu Sianyang juga mulai bergerak. Sepertinya mereka akan mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menekan Wen Seng dan Wen King. Wen Seng dan Wen King tampak lebih serius. Saudara Beixuan, apa yang harus kita lakukan? Zhao Tong panik. Kita tidak bisa melarikan diri. Ning Ki melihat sekeliling. Wu Sianyang dan Litian sedang berhadapan dengan Wen Seng dan Wen King, tetapi kelompok Dewa Bumi yang mereka bawa sedang melihat Ning Ki dan Zhao Tong. Keduanya seharusnya menjadi pelayan Wen Seng dan Wen King. Habisi mereka. Lebih dari 20 Dewa Bumi bertukar pandang, tetapi tak satupun dari mereka yang bersedia mengambil tindakan. Hanya satu dari mereka, seorang Earth Immortal awal, yang dengan enggan terbang ke arah Ning Ki dan Zhao Tong. Zhao Tong hanyalah manusia abadi awal, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Dewa Bumi awal. Ki yang dipancarkan lawannya seperti gunung, menekannya, membuatnya sulit bergerak. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa mengambil satu langkah pun. Tuanmu akan mati. Biarkan aku melakukan perbuatan baik dan mengirim kalian berdua untuk menemaninya. Earth Immortal awal berjalan ke arah Ning Ki dan Zhao Tong dan berkata sambil tersenyum. Wen Seng dan Wen King memperhatikan hal ini, tetapi mereka ditahan oleh Wu Sianyang dan Litian. Mereka tidak dapat membantu Ning Ki dan Zhao Tong meskipun mereka menginginkannya. Apakah kamu yakin kamilah yang akan mati, dan bukan kamu? Ki Ning Ki tiba-tiba naik. Zhao Tong memandang Ning Ki dengan heran dan sedikit kegembiraan di matanya. Dia ingat bahwa Ning Ki sepertinya telah membunuh binatang bermata emas berapi-api di arena aliansi 9 Sekte. Binatang itu juga merupakan binatang abadi bumi awal, dan kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari keberadaan di depannya ini. Berengsek, artefak abadi tingkat tinggi. Wen Seng, Anda memiliki artefak abadi tingkat tinggi. Sianyang, jangan takut. Berdasarkan tingkat pengolahannya, dia masih belum bisa mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari artefak surgawi tingkat tinggi ini. Wu Sianyang, Patua Litian, kalian berdua akan mati di sini hari ini. Keributan di atas sempat menarik perhatian semua orang. Earth Immortal awal yang berdiri di depan Ning Ki dan Li Xiandao menarik kembali pandangannya dan menatap Ning Ki lagi. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang baru saja kamu katakan. Saya tidak mendengar apapun. Bagaimana tentang? Hem, apa yang telah terjadi? Ahli Earth Immortal awal ini melebarkan matanya dan menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Pada saat ini, wajah Ning Ki hampir menyentuh wajahnya, dan tinju Ning Ki menembus jantungnya. Ki Ning Ki menjadi sangat mengerikan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan empat surga surgawi di langit, ia jauh lebih kuat daripada semua surgawi bumi yang ada. Dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, ketujuhnya telah dibuka. Kekuatan fisik Ning Ki yang sudah menakutkan sebanding dengan Earth Immortal tahap awal ketika dia tidak membuka gerbang apapun. Sekarang setelah dia membuka ketujuh gerbang, kekuatan fisiknya meningkat 128 kali lipat. Pada saat ini, kekuatan pukulan Ning Ki sebanding dengan Earthly Immortal tahap kesempurnaan. Sangat mudah baginya untuk membunuh Ahli Earth Immortal tahap awal. Dengan keras, Ahli Earth Immortal tahap awal berubah menjadi awan kabut darah. Dia tidak dapat memahami bagaimana manusia abadi tahap awal bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mati, mati, seperti yang diharapkan. Zhao Tong memandang Ning Ki dengan mulut ternganga. Matanya berangsur-angsur dipenuhi kegembiraan. Benar saja, binatang bermata emas berapi-api di arena gladiator dibunuh oleh Ning Ki. Si lima tua sudah mati. Orang itu, apakah dia menyembunyikan budidayanya? Berengsek, balas dendam pada lima tua. Tercelah dan tidak tahu malu. Dewa bumi di sekitarnya gelisah dan menyerang Ning Ki dan Zhao Tong dengan segala cara. Ning Ki tersenyum. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia menghilang di tempat dan muncul kembali di sebelah Ahli Bumi Abadi tingkat menengah. Orang itu memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa menangkap kecepatan Ning Ki. Seni surgawi macam apa itu? Telapak tangan Daluo sembilan api. Bang. Sama seperti lima tua sebelumnya, Ahli Bumi Abadi tingkat menengah ini berubah menjadi awan kabut darah yang dibakar oleh semacam api abadi. Saat berikutnya, Ning Ki menghilang di tempat dan muncul kembali di samping Ahli Bumi Abadi tingkat menengah lainnya yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bang. Dibunuh dengan satu pukulan. Sialan. Orang itu menyembunyikan kekuatannya. Penatua litian, tangani mereka berdua dulu. Aku akan pergi dan membunuhnya. Wu Sianyang memperhatikan situasi di bawah dan wajahnya dipenuhi amarah. Para Dewa Bumi ini adalah bawahannya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk melatih mereka. Dia berencana mengandalkan mereka untuk merebut kekuasaan dalam keluarga di masa depan. Tapi Ning Ki telah membunuh lima bawahannya dengan mudah. Bagaimana Wu Sianyang bisa menanggung enam dari mereka? Litian menatap Ning Ki dengan dingin dan mengangguk. Sepuluh napas. Aku hanya bisa menahan sepuluh napas. Satu tarikan napas sudah cukup. Wu Sianyang menyeringai mengerikan dan bergegas menuju Ning Ki. Orang ini. Petik 2. Wen King dan Wen Seng saling bertukar pandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Kekuatan Ning Ki memang melebihi ekspektasi mereka. Mereka memiliki niat untuk membantu Ning Ki, tetapi untuk memberi Wu Sianyang waktu, Litian langsung mengeluarkan kartu trufnya, menyebabkan mereka berdua kewalahan. Nak, mati. Raungan terdengar di atas kepala Ning Ki. Ekspresi Ning Ki tetap tidak berubah dan dia menghilang di tempat. Seni abadi Wu Sianyang mendarat di tempat Ning Ki berada beberapa saat yang lalu, menciptakan jurang maut. Sangat cepat. Wu Sianyang sedikit terkejut. Saat dia tertegun, Ning Ki telah membunuh dua dewa bumi lainnya yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Wu Sianyang sangat marah. Ning Ki tertawa dan menatapnya dengan mengejek. Saat Wu Sianyang menyerangnya, dia menghilang lagi. Mata Wu Sianyang dibutakan oleh amarah, dan dia berencana menggunakan metode paling primitif untuk membunuh Ning Ki. Dia bahkan berpikir untuk menangkapnya hidup-hidup dan menyiksanya, tetapi melihat kecepatan Ning Ki terlalu cepat, dia tiba-tiba teringat. Tetapi ketika dia ingat bahwa kecepatan Ning Ki terlalu cepat, Litian tidak dapat menahannya lagi. Berengsek. Wu Sianyangyang memandang Ning Ki dengan kebencian. Dia berbalik untuk membantu Litian menekan Wen Seng dan Wen Qing. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus menangkap Ning Ki hidup-hidup dan menyiksanya selama seribu tahun. Tidak, jangan bunuh aku. Kultifator Tahap Akhir Earth Immortal terakhir memandang Ning Ki dengan tatapan kosong. Ning Ki tersenyum. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan tuanmu karena datang ke tempat ini saat ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Seorang Kultifator Tahap Akhir Earth Immortal memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika Ning Ki yang belum menembus tahap keabadian manusia, dia mungkin tidak memiliki keyakinan 100% untuk menang. Tetapi... Jika reset. Jika setanWow Magik, terima kasih ketika n organized. Terima kasih.